Pemeriksa PT. POS Indonesia Persero membuktikan diri menjadi perusahaan negara yang tak lekang jaman. PT. POS Indonesia terus bergerak dan bertransformasi dan telah memulai transformasi digital. Hal ini dilakukan PT. POS Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu perusahaan BUM yang tertua di Indonesia, PT. POS Indonesia Persero menemaki usianya yang ke-277 di tahun 2023 ini. Mengarungi dekade demi dekade hingga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, PT. POS membuktikan dirinya menjadi perusahaan negara yang tak lekang jaman. Terus bergerak dan bertransformasi. PT. POS Indonesia Persero telah memulai transformasi digital. Transformasi digital memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan menyebabkan bisnis tumbuh. Semua transformasi yang dilakukan di POS yang ada tujuh aspek transformasi tadi ya, dari mulai transformasi bisnis, channel and product, kemudian proses, teknologi, people, organisasi, culture, tujuh transformasi, semuanya at the end of the day harus berimpek ke bisnis. Salah satu divisi yang menjadi pilar bisnis POS Indonesia adalah jasa keuangan. Sebagai bagian dari PT. POS Indonesia yang sudah berkiprah menuju tiga abad ini, layanan jasa keuangan terus berinovasi dan bertransformasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di era milenium ini, perkembangan zaman bak anak panah lepas dari busurnya, mulai saat seiring pesatnya kemajuan teknologi. Di mata publik, POS Indonesia masih lekat dengan kesan konvensional. Namun, anggapan tersebut mulai terkikis seiring laju digitalisasi di berbagai lini kerja POS Indonesia. Pegiat dan pakar digital Ono Widodo Purbo memandang perlunya POS Indonesia untuk menggaungkan digitalisasi dari POS, khususnya produk pelayanan digital. Kalau kita berinteraksi dengan sesuatu yang digital, yang elektronik, tentu kesannya akan berbeda. Mungkin orang nggak banyak tahu bahwa sebenarnya POS punya aplikasi yang bisa melakukan itu ya. Itu yang kayaknya orang perlu tahu. Jadi ada POS Pay, POS aja. Nah, kalau orang sudah biasa pakai itu, itu akan dahsyat banget sih. Kesan POS yang tadinya konvensional jadi hilang. Transformasi digital yang dilakukan POS Indonesia mengiringi perubahan pada seni bisnis secara umum yang masih konvensional dengan penerapan teknologi yang sudah terdigitalisasi. Layanan jasa keuangan POS Indonesia pun bahkan sudah serupa perbankan. Bisnis dari penyeluruhan bansos ini, kita sebenarnya tidak jauh beda, Pak, dengan perbankan. Itu sebelum kita bayarkan, itu kita kreatikan rekening, Pak. Jadi untuk penerima ini, sebenarnya sudah kita kreatikan rekening. Tinggal isunya mungkin, kelebihan PT POS Indonesia setelah masuk rekening, kami memberikan nilai lebih gitu ya. Apa itu nilai lebihnya? Ya tadi, kita bisa melakukan proses pembayaran mendekati lokasi penerima. Ini menandakan kesan konvensional POS Indonesia mulai terkikis seiring-raju digitalisasi di berbagai lini kerja perusahaan postal services milik negara ini. Pandangan pada perubahan bisnis POS Indonesia yang bertransformasi dengan digitalisasi di banyak lini bisnisnya, diapresiasi Rikardus Eko Indrajit. Saya melihat sudah berada di dalam jalur yang benar, on the right track. Tinggal masalahnya adalah apa? Kecepatan dan agilitas. Jadi saya lihat kenapa saya katakan PT POS itu berada di jalur yang benar. Karena mereka banyak bermitra sekarang, saya lihat. Bermitra dengan A, B, C, D, untuk membuat, meningkatkan agilitas atau kelincahan. Pada akhirnya, transformasi digital yang dilakukan POS Indonesia menjadi jawaban untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat sebagai konsumen.